Dodi Reza Alex Nurdin menyambangi komunitas OJOL atau OJEC online di kota Palembang, Sumatera Selatan. Kehadiran calon gubernur yang didukung Partai Perindo ini disambut antusias para driver online. Dodi menenarkan keluh kesa dan aspirasi mereka. Kepada para driver online, Dodi menegaskan transportasi online memiliki potensi mengembangkan ekonomi Sumatera Selatan. Hal itu sejalan dengan visi-visinya untuk membangun Sumatera Selatan lebih baik 5 tahun mendatang. Dengan ajang silaturasi ini terbangun suatu pengertian di antara kami pasangan Dodi dan Gedi dengan komunitas OJEC online yang ada di seluruh Sumatera Selatan supaya kita bisa mengembangkan atau menurunkan moda transportasi yang berbasiskan daring online ini dengan baik. Jalan wakil gubernur Jawa Barat, Dodi Mulyadi menyambangi sejumlah rumah warga di desa Kibalongsari, Kecamatan Kelari, Karawang. Capa gub yang diusung oleh Partai Perindo ini turun langsung bersilaturahni mendengarkan langsung apa keluh kesa warga. Melalui kunjungan ini, Dodi memahami berbagai masalah yang dialami warga. Sebenarnya kan saya tidak terlalu berorientasi kampanye ya, lebih berorientasi untuk membangun komunikasi dan memahami setiap persoalan. Misalnya hari ini problem masyarakat itu apa sih? Orang sakit, sudah tua, sakit. Terus di rehatan ini kan warga asli di sini tapi tidak punya tanah. Mereka mendiami tanah milik desa dan berderet dalam sebuah rumah dengan 90 kepala keluarga. Dan ini kan tidak boleh dibiarkan. Kedepan harus segera dilakukan penataan agar terjadi kawasan-kawasan yang sehat. Kunjungan Dodi disambut antusias warga kampung. Selain desa Kibalongsari, Dodi juga mendatangi kampung Gintung Kerta. Ia juga berkunjung ke kampung pengrajin boneka di Sikampek Utara. Pada Pilkada Jawa Barat 2018, Didi Meliadi berpasangan dengan Dedini Suat. Keduanya komit membangun kota dan desa di Jawa Barat secara berimbang. Dari Sumatera Selatan dan Jawa Barat, Aini Sumaporkan.